Bus yang membawa rombongan kontingen atlet tekondo asal Provinsi Bengkulu yang akan berlaga di Kejurnas, Jakarta, mengalami kecelakaan parah di Tolbakter, Lampung pada Rabu 13 Desember 2023. Dari kejadian tersebut, sang sopir bus yang merupakan pegawai bagian umum pemerintah daerah kota Bengkulu meninggal dunia. Sementara beberapa atlet mengalami ruka ringan hingga berat. Diketahui dari 25 atlet tekondo asal Bengkulu yang berada di dalam bus ini, 6 diantaranya mengalami luka-luka. Sementara sopir bus atlet tekondo ini sendiri dikabarkan meninggal dunia. Anggota DPRD kota Bengkulu yang juga ketua pengurus kota Tekondo Indonesia Bengkulu, Tengku Zulkarnain mengatakan saat ini pihaknya sedang berusaha memulangkan atlet-atlet tersebut. Para atlet pun juga betul berangkat untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Tengku menambahkan, sopir yang meninggal dunia saat ini sudah dipulangkan ke rumah duka di Bengkulu. Sementara untuk atlet yang mengalami luka-luka, masih dalam perawatan tim medis rumah sakit Lampung. Bengkulu SMS.com terkini. Terima kasih telah menonton!